yo what's up brother welcome to my vlog what's up everyone welcome to my vlog to Gorilla Rock channel sama gue Babs Kapolet kali ini gue akan bikin video versi part 2 jadi gue akan bikin video tentang tips memilih sepatu secara online BMIB atau BMWB karena banyak komen yang gue pengen gergetan pengen gue jawab melalui video oke buat lo yang tonton jangan lupa untuk subscribe thank you ya yang udah subscribe yang belum subscribe subscribe oke sebelum gue baca komen-komennya dan gue jawab nah gue pengen ngegelasin dulu nih sesimpel mungkin tips membeli sepatu online BMIB dan BNWB simpelnya gini BMIB adalah brand new without box artinya sepatu sneaker selalu dibeli tanpa dus yang satu lagi brand new in box artinya sepatunya ada dalam box ada box nya dua itu doang jadi kita membahas tips secara online gue membeli sepatu BMIB atau BNWB itu yang mana yang benar yang mana yang cocok buat lo nah jadi gini sepatu original atau engga kita ngomongin ya itu legit atau engga BNWB atau BNWB dua-duanya ada gitu loh ada sepatu yang original dijual tanpa dus juga ada ada juga sepatu yang fake dijual dengan dus juga ada gitu loh jadi lebih ke si penjualnya jadi gini penjual yang memiliki reputasi bagus terus biasanya dia udah ngejual di platform yang udah bener-bener terjaga pembayarannya contoh misalnya kayak Toko Nganu nah itu dia lebih pembayarannya kan kirim baru lo dibayar gitu loh jadi hindari lo beli barang-barang yang lo terus transfer langsung semacam kayak lo beli di Instagram karena lo gak tau walaupun itu asli atau engga kalau lo transfer langsung itu berbahaya karena lo gak tau patut kayak gimana jenis kayak gimana karena gini yang sering ketipu adalah gini mereka itu kadang-kadang kalau lo pasang sepatu dia suka pasang di feedsnya dia kalau di Instagram sepatu yang tampilan fotonya keren tampilannya itu tampilan original padahal lo dijelas-jelas disitu dijual adalah dia jual premium quality tapi yang taruh ini adalah sepatu original jadi ketika dateng lo gak sesuai terus lo komplain ya salah lo sendiri karena dari awal lo dijual itu adalah premium quality kadang-kadang emang dipakai sama dia adalah sepatunya adalah satu gambarnya adalah gambar yang diambil dari gak tau dari mana karena memang sepatu yang fotonya bagus look secara fashion yang bagus dan itu sepatu original tapi disitu sebenernya dia udah dijelasin kalau ini best quality premium quality authorized blablabla artinya itu emang bukan sepatu yang legit bukan yang original kenapa lo beli kalau lo komplain kalau lo tau barangnya gak bagus ya emang lo belinya bukan barang yang asli gitu loh yang asli aja masih suka cacat gitu loh apalagi yang fake nah yang asli biasanya dia punya situs resmi terhadap tokonya dia misalnya kayak hoops dia juga jual online tapi dia juga jual resmi itu loh kayak my shoes atau yang lain-lain lah nah kembali kesini sekarang kita ke konteks pertanyaannya gue mau coba jawabin beberapa pertanyaan yang menurut gue memilih one by one gitu kan ya ini adalah part 2 nya jadi kalau lo mau ngobrolin lagi yuk kita komen lagi di bawah oke pertama ens bang videonya tapi sayangnya gue sempet trauma sama beli BNWB online takutnya sepatu ori kebetulan gue beli adidas neo tapi pas sampe rumah gue cek art kode dan lo udah beda bahkan size yang gue beli online mengaku BNWB ini adidas gue di toko beda panjangnya jadi tipis nah ini lagi emm begini ketika lo beli sepatu BNWB kalau lo beli di toko di toko kayak gitu harusnya kalau toko-toko kayak gitu dia BNIB harusnya dia menyediakan business jadi agak curiga kalau lo beli di toko yang dia bilang dia resmi tapi dia bilang gak ada boxnya itu agak mencurigakan sebetulnya jadi better lo hindarin bukan berarti gak ada yang jual sepatu asli dengan tanpa box ada juga tapi biasanya dia lebih ke perorangan artinya biasanya dusnya rusak atau dusnya ilang dan biasanya sepatu second kalau sepatu baru biasanya jarang banget kerdusnya gak masalah ya kan ya original atau enggak yang masalah sepatunya original atau enggak emang dusnya mau dipakai juga bro nah ini dia nih ini penting nih jadi gini pertama ini kerdusnya gak masalah original atau enggak buat gue kerdus itu masalah original atau enggak lo beli sepatu original ya kerdusnya harus original menurut gue original itu suatu paket legit itu suatu paket jadi sepatunya ya kerdusnya gitu loh kalau lo beli sepatu original ya ya jarang juga sih ketika lo beli sepatu bajakan sepatu KW dikasih kerdus yang original juga jarang biasanya yang ada biasanya memang beli sepatu asli dikasihnya kerdusnya yang palsu nah harusnya sepaket sepatunya original emang kerdusnya juga original nah emang kerdusnya baru pake dipake bro ini yang paling penting ketika lo punya sepatu yang murah aja kalau lo tau cara ngerawat sepatu lo gak punya tempatnya di dalam kerdus itu lebih baik biar sepatu lo tuh gak gampang rusak gak getas gak deket dengan sepatu-sepatu kotor jadi baunya itu gak nempel terus sepatu lo kenegitan lama ketika lo taruh di kerdusnya jadi fungsi kerdusnya itu juga untuk menjaga sepatu lo biar lebih awet selain itu kalau sepatu lo untuk eh sorry selain itu kalau sepatu lo sepatu yang mahal-mahal yang 3 juta ke atas kerdus itu lo jadi sebuah investasi karena ketika lo jual lagi dengan kerdusnya masih utuh kadang-kadang itu menjadi sebuah investasi oh dusnya masih ada jangan kan sepatu lo jual handphone lo jual kulkas lo jual mobil oh mobil gak ada dusnya lo jual pokoknya gak ada dusnya itu pasti akan ditanya boxnya masih ada gak kan boxnya gak penting akan menambah nilai jual yang BNWB kalau kode internasional di tagnya di cek di internet nah gak cocok sepatunya gimana dong ya jangan dibeli berarti itu sepatunya gak bener that's it ada lagi nih jadi ada yang komen BNWB artinya brand new in box BNWB dengan W gede W gede brand new with box with box ada lagi yang BNWB Wnya Wnya kecil brand new with ini aja kalau yang ada boxin dibilangnya BNWB bukan BNWB jangan sampe lo ngertinya brand new with box no brand new without box artinya barang baru tanpa box jangan salah arti kayaknya terlalu beresikonya beli yang BNWB memang BNWB terlalu beresiko tapi beda kalau lo beli sepatu itu second artinya sepatu itu memang udah pernah dipakai dia bilang barangnya hilang apa gimana eh barangnya harus dihilang apa gimana menurut gue tuh masih masuk akal karena brand new without box biasanya dijual untuk barang-barang second nah oke ini ada yang kasih info omnya dia kerja di tempat sepatu naik pabriknya di kerawang kalau ngeluarin barang reject udah pasti gak bisa karena yang reject langsung di destroy tapi kalau mau diakalin antara bagian atas masalah bawahnya dibedain jadi gue berasumsi bahwa barang dijual di luar store resmi menurut gue udah pasti kawe karena yang namanya Ori gak mungkin sembarangan bisa jual kalau temen gue ngerja di map aja untuk seri adidas cuma punya putungan 10% dan new balance punya putungan 20% nah ini ada benernya nih jadi memang biasanya ada kebijakan-kebijakan yang sepatu itu kalau istilahnya reject dia pasti gak akan dijual artinya akan di ancurin tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang nakal yang memang dia punya gitu malah kadang-kadang kalau lu dapet rejectnya itu keren ya bisa jadi itu kayak langka itu juga seru sih tapi jangan cari sepatu reject bang barcode converse itu udah pasti koron original nah converse itu sih umumnya ya dia banyak biar bebas dan sepatunya juga gak mahal 800 sampai sejutaan menurut gue converse itu sepatu yang gampang dibedain langsung ngomongin sama enggaknya jadi lu gak percek barcode-barcode lu pegang bahannya ini juga ketauan bang ada online shop recommended gak yang BNWB waduh ada sih tapi kalau BNWB gua gak gua lebih keluar ya di luar itu ada namanya GOT G O A T itu dijual sepatu second kadang gak ada dosnya dan itu original lu bisa beli pakai kartu kredit dan PayPal itu satu-satunya yang gua rekomendasiin kalau lu beli BNWB bang kalau retail fans resmi dimana banyak fans mah digendari aja kalau lu anak Jakarta kalau di luar gua kurang paham ya dimana ya tapi kalau di Jakarta digendari masih ada bang kalau mau beli sepatu online linknya ada gak? sepatu online tuh banyak gitu loh lu mau beli dimana aja juga ada gitu loh yang lokal yang gak lokal juga banyak jadi kalau gua kasih linknya ya kebanyakan bang mau nanya nih rencana beli sneaker lihatlah di instagram ada salah satu sneaker yang menarik tapi di capsidnya tuh tertulis brand new with box itu apa bedanya ya sama brand new in box nah ini dia yang tadi gua bilang brand new with box brand new in box dia brand new with box sebenarnya brand new in box cuman kadang-kadang jangan sampai salah ngerti BNIB brand new in box beli sepatu sama kerdusnya kalau BNWB bukan artinya brand new with box artinya adalah brand new without box gak ada sepatunya gak ada sepatunya gak ada sepatunya gak ada kerdusnya sorry bro lanjut guys gak bisa lagi judge original bangga sneaker cuman dari statement toko intinya salah beli legit store atau retail store yang original lagi ini gak mungkin lebih murah dari harga retail store apalagi jauh lebih murah ya ini bener ini bener artinya kalau lo beli di retail kalau harga resminya kadang emang gak lebih murah dari yang di apa namanya abal-abal jadi jangan juga ngejudge juga kadang-kadang dia juga ngejual mungkin emang sepatunya asli tapi lo nganggapnya dia toko fake jangan gitu juga belum tentu ya kan ya jangan ngejudge tokonya juga yang lebih bagus paitin China atau Vietnam bro ini dia nih gue udah ke US gue udah ke Eropa rata-rata sepatu itu hampir semuanya buatan China gak ada buatan Vietnam buatan Vietnam itu jarang malah buatan Indonesia di luar negeri ada jadi kalau gue lebih recommended buatan China tapi China dengan Jakarta juga banyak tapi hampir Air Jordan aja sekarang itu semuanya buatan China disuruh kalau buatan Vietnam agak-agak gimana buat gue jadi kalau nanya bagus buatan China Vietnam gue better pilih buatan China nama IG mu apa ya bro? oke Bob Skapulet B O B Z C A Cap C A P U L E T Bob Skapulet follow Bang mau nanya seumpama ada 2 sepatu pasang sepatu naik dengan jenis yang sama-sama itu kode seri nomernya beda atau sama? ya pasti beda karena size-nya kan beda biasanya ada kode ngebedain antara kode ukurannya 441 juga beda jadi intinya di part 2 ini gue lebih banyak tentang komenin komen-komen lo semua gue coba balas-balasin gimana artinya kembali ke lo semua BNWB atau BNIB sebenernya adalah cuma masalah kotak sepatu lo pake kotak atau engga setelah itu baru ke sepatunya lo asli atau engga legit atau engga itu sneakersnya dan menurut gue saran gue jadi kesimpulannya adalah lo beli sepatu kalo bisa di retail store retail store itu bisa di onlinenya atau di toko di offlinenya nah kalo di onlinenya tips gue sekarang nih kesimpulannya adalah pertama pastiin foto-foto itu bukan foto-foto kembaran yang di upload artinya foto itu gak banyak dipake di online store lain artinya fotonya memang foto asli mereka yang bikin jadi lo bisa menambah keyakinan lo kedua metode pembayaran metode pembayaran penting ada beberapa online store yang metode pembayarannya itu melalui pihak ketiga jadi kayak taro di toko anu misalnya lo beli lo dikirim barang baru mereka di transfer jadi itu lebih aman jadi kalo lo komplain mereka gak akan dikirim duitnya gitu jadi lo lebih safe tapi kalo emang lo agak berani ya hati-hati sih sama transfer langsung yang ketiga eh pastiin size-nya pastiin ukurannya itu menurut gue lebih besar dikit dari yang lo punya karena gini ketika lo beli online lo gak tau ukuran itu dimana jadi kalo lo bisa pake 40 lo belinya yang lebih besar dikit satu angka misalnya 41 atau 41 lo belinya 42 atau 42 lo belinya 43 menurut gue itu lebih baik jangan ngepas-ngepasin kalo lo beli online yang keempat kesimpulannya kalo lo beli online sekali lagi jadi jangan ngejudgment kalo toko itu adalah toko fight atau bukan tapi coba cari tau coba cari baca komen-komennya coba baca reviewnya apakah toko yang berkomendat atau engga atau toko ini punya toko offline-nya atau engga itu biasanya kan lebih enak lagi kalo lo komplain lo ada toko fisiknya kayak gitu yup itu aja terimakasih lo udah komen di video gue sebelumnya sekarang lo udah komen gue bales komenan lo ada disini oke dan see you and bye-bye sub indo by broth3rmax